...kitab macam-macam dan lain sebagainya. Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang? Apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak? Nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa? Tidak. Nomor 36. Sudara hatirin akibatnya terjadi pergeseran nilai. Makam mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim. Yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu yang pertama ditanamkan Tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa Tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain. Yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan. La tushrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya, nanti tinggal melihat bakat si anak. Kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara. Saya ingatkan kepada hadis di awal tadi. Dikepung kita dari berbagai macam penjuru. Agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah. Ditanamkan keraguan kepada agama. Ditanamkan rasa malu beragama. Solat, malu baca Quran. Malu berangkat ke masjid. Malu pakai jilbab. Malu ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa. Dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah. Akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama. Malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama. Menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak. Menanamkan ruh, jiwa, dan semangat tawhid di dalam diri mereka. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, ruh, dan semangat tawhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar. Tetapi lebih daripada itu, kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia. Mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar. Tapi di sisi lain, belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah. Tidak makin mantap keimanannya. Maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada ni'mat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa, dan semangat tawhid yang melekat dalam diri anak. Pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dimana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahawa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman ruh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahawa penanaman jiwa tawhid, penanaman ruh dan semangat keimanan ini, merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tawhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. وَوَسْوَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِنْ Karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Maksudnya, dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, Ibumu. Kemudian, siapa lagi, Ya Rasul? Ibumu. Setelah itu, siapa lagi, Ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian, siapa, Ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Bahkan, Al-jannatu tahta akdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari, bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur, ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anak-anak.